Intro Debat Perdana Cawapres untuk pemilu 2024 akan kembali digelar pada Jumat malam ketika Cawapres akan adu gagasan dan program terkait tema ekonomi keuangan, investasi, infrastruktur pajak, perdagangan dan pengelolaan APB di APBN Cawapres nomor urus 1, Muhammad Iskandar mengaku baru pertama kali mengikuti debat yang sifatnya kompetisi Muhammad mengatakan hal itu bukan masalah Cawapres yakin bisa menghadapi debat Cawapres hari ini Ya gak apa-apa, kita juga memang pertama kali di dalam debat yang bersifat kompetisi seperti ini tapi ya kita lihat nanti Sementara Cawapres nomor urus 2, Gibran Raka Buming Raka memilih irit bicara saat ditanya mengenai persiapan debat Kini Gibran sudah berada di Jakarta untuk konsolidasi dengan tim kampanye nasional jelang debat yang akan berlangsung nanti malam Cawapres nomor urus 3, Mahfud MD saat berkampanye di Cilincing Jakarta Utara mengaku tidak ada persiapan khusus menghadapi debat Cawapres Jumat malam Mahfud menambahkan siapapun orang yang dipilih dan menerima jadi Cawapres harus menguasai permasalahan negeri ini Jelang debat Cawapres malam ini persiapan venue di Jakarta Convention Center terus berlangsung berbeda dengan debat pertama pada debat Jumat malam ini Cawapres akan berdiri di depan podium KPU telah menetapkan moderator debat Cawapres yang akan memandu debat kedua Pilpres dua moderator yang telah ditetapkan KPU yakni Alfito Denova dari Transcorp dan Liviana Ceralisa dari Kompas TV Tim Liputan Kompas TV Yang dinantinantikan saudara hari ini debat Cawapres akan berlangsung pada sore nanti kemarin Sampai Indonesia Pagi sudah membahas ekonomi digital perdagangan dan UMKM hari ini giliran kita fokuskan ke tema yang lain yakni infrastruktur dan pengelolaan keuangan negara melalui APBN dan juga APBD bersama kami sudah ada Narasumber Sulfikar Amir anggota Dewan Pakar Timnas Amin di sambungan Zoom lalu juga ada Mulia Amri anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran dan Mantri Sumantri Suwarno Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mahfud Selamat pagi, Bapak Pak Selamat pagi Selamat pagi Selamat pagi Baik Ya saya akan ke Pak Sulfikar dulu deh nih ya Pak Sulfikar dari Timnas Amin Pak Sulfikar kalau kita lihat sekarang kan infrastruktur ini jadi apa ya jadi juga masalah yang seksi lah ya ini jadi agenda prioritas dari masing-masing pasangan calon ketika kita sudah mempelajari visi misi masing-masing pasangan calon tapi infrastruktur ini memang dibilang jadi apa namanya fondasi pertumbuhan pertumbuhan ekonomi tapi yang yang kita tanyakan bisa gak infrastruktur ini otomatis membawa kita pada pertumbuhan ekonomi yang berkualitas tidak hanya tumbuh tapi ada kualitasnya gitu Pak Sulfikar Ya terima kasih Mas Rady jadi dimana-mana yang namanya infrastruktur itu sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi khususnya masyarakat yang sudah membangun seperti Indonesia ya tetapi ketika kita bicara tentang infrastruktur kita harus tahu kualitas seperti apa yang ingin kita kejar nah selama hampir 10 tahun terakhir pembangunan infrastruktur itu sudah digalakkan oleh pemerintahan Pak Joko Widodo dan memang ada beberapa manfaat yang bisa dirasakan tetapi kemudian kalau kita lihat secara keseluruhan dampak dari pembangunan infrastruktur untuk pertumbuhan ekonomi ini itu masih relatif minim dan ini disebabkan oleh perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur yang sangat kekurangan cermat dan tidak hati-hati khususnya di dalam memilih infrastruktur apa yang dibangun skema finansialnya seperti apa lalu bagaimana membangunnya dan dimana yang membutuhkan jadi perencanaan-perencanaan seperti ini yang menjadi titik kelemahan pembangunan infrastruktur selama 9 tahun terakhir dan ini akan diubah oleh Paslon Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar dimana kita ingin adanya suatu pertumbuhan ekonomi yang dipicu oleh infrastruktur yang dibangun secara inklusif yang kami maksud secara inklusif ini adalah bagaimana supaya infrastruktur ini itu bisa dimanfaatkan dan diakses oleh semua kelompok sosial dan kemudian bahwa infrastruktur ini itu harus efisien di dalam hal pembangunannya dan juga pengoperasian ada beberapa infrastruktur yang kita tahu dibangun oleh pemerintahan Jokowi Dodo yang sangat tidak efisien dan tidak memberi manfaat khususnya ketika kita mengukur utility rate dari infrastruktur itu jadi ini yang akan kita benahin ada respons soal ini Pak Mulia utility rate dari infrastruktur itu selalu naik ya jadi dalam artian membangun infrastruktur itu tidak seperti membangun jigsaw puzzle ya yang lengkap langsung sekaligus pasti ada bangun di sebelah sini dulu sebelah kiri dulu di sebelah kanan dulu tapi ini pada akhirnya akan membentuk sebuah gambaran yang lengkap nanti akan tersambung sama seperti kita lalu kita lihat tol Trans Sumatera sekarang itu kan baru di sebagian-sebagian gitu ya nanti kan akan nyambung tujuannya akan nyambung sama seperti tol di Jawa juga akhirnya sekarang sudah nyambung jadi ketika sudah ada di satu tempat ada di tempat lain bukan berarti tidak tersambung pada akhirnya akan tersambung ketika sudah tersambung utility rate-nya akan naik sekali dan membangun infrastruktur itu untuk puluhan tahun ke depan jadi yang sekarang kita bangun itu akan betul-betul terasa manfaatnya 23 tahun ke depan pada saat Indonesia emas menuju Indonesia emas jadi itu semua direncanakan dengan baik kalau kelihatannya seperti belum tersambung ada sebagian yang utility rate-nya masih rendah ya kalau tidak dibangun-bangun tidak tersambung kapan kita akan bisa mendapatkan utility rate yang tinggi itu baik tadi soal inklusivitas lalu utility rate Pak mantri kira-kira oke saya rasa begini ya jadi infrastruktur itu sebenarnya adalah alat untuk dua hal oke satu pertumbuhan ekonomi dua pemerataan ekonomi ketika kita bicara pertumbuhan ekonomi maka dua hal yang dapat disumbangkan oleh pembangunan infrastruktur pertama selama proses pembangunan dia akan menggerakkan melalui konsumsi pemerintah konsumsi rumah tangga yang digerakkan oleh belanja infrastruktur yang kedua ketika dia sudah jadi in service maka dia akan menggerakkan mempercepat pergerakan barang jasa pada akhirnya akan memperbesar kapasitas ekonomi dan disitu penerimaan negara akan naik yang menjadi masalah adalah saya menyinggung apa yang disampaikan Prof. Julfiqar tadi adalah perencanaan kita kurang hati-hati sehingga banyak infrastruktur hanya dikejar dalam konteks kuantitas tetapi tidak kualitas misalnya ada kementerian dengan punya target untuk membangun infrastruktur di transportasi ada kementerian membangun infrastruktur di sektor industri tetapi tidak konek satu sama lain ada contoh kasus di Halmahera Utara ada sebuah pabrik yang dibangun oleh BUMN untuk pengolahan bahan tambang nikel kalau tidak salah tetapi listriknya tiga tahun tidak terkonek ya KPI di sisi pembangunan industri tercapai tetapi di sisi infrastruktur fasilitis pendukung tidak tercapai hal-hal seperti ini tentu menjadi masalah kemudian kedua adalah mengenai kualitas eksekusi pembangunan infrastruktur bagus semua setuju tetapi ketika eksekusinya terjadi kesalahan penurunan kualitas apalagi korupsi yang alih-alih pembangunannya ini kita tujukan untuk memperlancar arus barang dan jasa pada akhirnya meningkatkan penerimaan pemerintah justru yang terjadi kita terjebak hutang untuk pembangunan infrastruktur tersebut banyak kasus sekarang terjadi kita bangun tol habis 3 triliun begitu di-apprise untuk kita jual karena beberapa BUMN harus melakukan recycle aset ternyata oleh price to independent dinilai hanya 2 triliun kenapa? karena terjadi pembengkakan dalam proses pembangunannya jadi kita setuju bahwa infrastruktur adalah alat dari pertumbuhan tetapi eksekusinya dan perencanaannya harus dilakukan secara hati-hati jangan mengejar populisme dengan sekedar membangun kita punya LRT atau LRT di Palembang yang sampai hari ini tiap hari kalau operasi akan merugi jadi pertimbangan-pertimbangan komersial juga harus dipertimbangkan karena ini soal daya tahan anggaran kita saya rasa begitu tadi inklusifitas utility rate nah kalau saya tangkap dari Pak Mantri tadi keseimbangan antara kualitas dan juga kuantitas begitu kira-kira untuk masalah infrastruktur tapi begini ada problem lain saya akan putarkan pernyataan Menteri BUMN kenapa saya putarkan karena majority dari pengelolaan proyek infrastruktur ada di BUMN kalau saya lihat nah saya akan putarkan pernyataan Menteri BUMN Erick Thohir soal salah satu apa namanya perusahaan BUMN karya yang antre nunda bayar utang karena gara proyek infrastruktur itu problemnya ada juga yang istilahnya karena ini ada PMN ada juga pendanan dari perbankan kita tidak mau lagi ke holdingnya tapi langsung ke proyeknya waktu itu udah cerita saya ya supaya tadi pembayaran vendor ini gak muter-muter itu vendor ada yang 2016 kan solim masa posisi kita sebagai benteng ekonomi nasional kita baik nyulitkan yang UMKM yang kecil-kecil makanya kemarin saya bilang kita panggil juga direksi yang lama biar tanggung jawab gitu ya saya akan tanya respon soal ini ke Pak Sulfikar dulu dari pertanyaan pernyataan sorry dari pernyataan Pak Erick Thohir tadi solusi yang ditawarkan Amin seperti apa terutama untuk pembayaran utang yang dibebankan kepada subkontraktor yang subkontraktor ini juga sebenarnya tergolong usaha kecil menengah begitu ya mas jadi saya cuma mau mengiyakan apa yang disebutkan oleh Pak Semantri tadi bahwa terjadi permasalahan dalam tata kelola pembangunan infrastruktur di Indonesia dan kita tahu bahwa banyak BOMN-BOMN kita yang kemudian diberi beban yang begitu besar untuk mengejar target-target yang terlalu ambisius tetapi pada kenyataannya manfaat yang didapatkan itu tidak sebanding dengan yang dikeluarkan berdasarkan sumber daya finansial jadi kita bicara tentang bagaimana caranya pembangunan infrastruktur ini itu bisa efisien baik dari pembangunan maupun pengoperasian dan apa yang ingin kita tawarkan melalui visi-misi Pak Solon Amin adalah untuk memperbaiki sistem tata kelola dan sistem perencanaan pembangunan infrastruktur yang sangat penting ini jadi kita akan mereview kembali beberapa proyek infrastruktur khususnya skala besar seperti misalnya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung lalu kemudian beberapa pembangunan jalan tol dan kemudian kita akan perbaiki proses pengambilan keputusan dan perencanaan karena masalahnya ada di situ jangan sampai BUMN-BUMN kita yang sudah mengeluarkan begitu banyak energi ini kemudian diberikan terlalu besar memang kita tahu bahwa BUMN itu punya misi sosial ekonomi untuk masyarakat dan tidak sepenuhnya harus diberi kesempatan untuk mendapatkan profit jadi kita harus membuat semacam keseimbangan antara fungsi BUMN sebagai entitas yang mencari profit dan fungsi BUMN sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan sosial jadi ini yang akan kita perbaiki dan ini yang akan kita ubah secara struktural ada sanggahan Pak Mulya soal ini kalau kita lihat infrastruktur kembali saya bilang kalau orientasi kita masa depan kita ini sedang menghadapi masa yang sangat kritikal bahwa kita harus mengejar pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi 6% dan ini akan bisa membuat kita menjadi negara maju sebelum kita keburu tua banyak yang enggak merasakan ini karena ini adalah permasalahan yang tidak di depan mata nah kalau kita hanya fokus ke permasalahan yang di depan mata saja kembali dikembalikan ke hari ini ini belum diperlukan sekarang ini belum diperlukan sekarang saya akan kembalikan yang akan mikirkan masa depan siapa ya Prabowo Gibran ini semua dipikir bayangkan seandainya infrastruktur-infrastruktur yang dikritik sekarang ini ini tidak dibangun sekarang apa yang akan terjadi 10 tahun lagi 15 tahun lagi kita enggak akan bisa menggerakkan ekonomi kita menggerakkan berbagai logistik barang untuk makanan untuk program makan siang segala macam untuk kesehatan dari satu tempat ke tempat lain masyarakat yang enggak bisa bergerak ekonominya akan tetap tertahan di sana jadi memang betul bahwa kita membutuhkan pushnya sekarang pembiayaannya harus kita push karena kalau enggak dibangun sekarang nanti 10 tahun 15 tahun lagi sudah akan terlambat ini yang kita khawatirkan kita push karena kita orientasinya ke masa depan kalau orientasinya ke masa kini ya enggak nyambung bicaranya dan bahwa memang betul kita harus libatkan semua pihak dan dalam kondisi awal seperti sekarang pada saat orang-orang yang berpikir hanya untuk masa ini melihat belum ada kebutuhannya ngapain mau ngasih duitnya akhirnya yang bisa digerakkan adalah BUMN tapi kalau kita bisa bangun pemahaman itu secara bersama kita buatkan sistem keuangannya yang menarik swasta harus masuk harus lebih banyak swasta masuk juga jadi kalau yang kita tanyakan solusi utangnya itu melibatkan swasta itu tadi atau bagaimana? solusi utang ini ya harus melalui sistem ya dalam artian sistem keuangan kita akan kita perbaiki lagi agar rasio lending rate bisa turun segala macam lalu kemudian swasta bisa lebih banyak masuk ke sana karena akses kepada financing akan lebih banyak dan lain-lain dan tanggung jawab BUMN itu memang pasti akan diselesaikan itu kan masalah tunggu waktu jadi ini sebetulnya we are already on the right track sambil jalan kita perbaiki kita terus sempurnakan di sini agar jangan sampai 10-15 tahun lagi kita menyesal tidak membangun infrastruktur itu sekarang jadi Prabowo Gibran ada komitmen untuk melunasi utang-utang itu ya oh ya pasti dong itu namanya juga utang siapapun harus lunasi ya karena kasihan juga gitu loh kalau kita bicara infrastruktur pembangunan infrastruktur begitu kalau memang subkontraktornya saja tidak di apa namanya tidak di treat dengan baik begitu ya kan namanya pembangunan infrastruktur gotong royong gitu ya harus semua pihak terlibat jika ini dibebankan juga kepada masyarakat ya menengah ke bawah gitu subkontraktor-subkontraktor ini juga tidak akan sehat nah dari Pak Amri sorry Pak Mantri tadi yang disampaikan Pak Erick Toir adalah fenomena yang nyata yang mengkonfirmasi terjadinya kesalahan dalam pembangunan infrastruktur menurut saya sih posisi pasangan Gajar Mahfud dan mungkin Amin dan Muhaimin menurut saya tidak dalam Anies dan Muhaimin tidak dalam posisi menolak pembangunan infrastruktur kita jelas setuju karena dalam untuk keluar dari middle income trap salah satunya memang adanya konektivitas infrastruktur yang efisien karena itu akan menurunkan biaya logistik tetapi tidak serta-merta atau gebiah uyah orang sekarang hype euforia mengenai infrastruktur era Pak Jokowi sangat bagus masyarakat tahu gak ongkosnya ongkosnya adalah vendor-vendor yang tidak terbayar ongkosnya adalah hampir bangkrutnya BUMN Karya ini lalu bagaimana kita hanya ingin pembangunan perencanaannya yang bagus yang tadi udah disampaikan oleh Prof Yulfikar di Cina pernah terjadi suatu masa pembangunan properti besar-besaran akhirnya muncul yang namanya kota hantu saya tadi udah sebut yang namanya LRT di Palembang sekarang untuk jalan sehari-hari sudah minus bagaimana dengan nanti kereta cepat sekarang ketika orang masih hirup pikuk senang dengan kereta cepat saja penumpangnya tidak banyak apalagi untuk daily apalagi ketika ibu kota pindah ke Kalimantan bagaimana memproyeksikan pendapatan dari kereta cepat ini di masa depan dengan investasi 110 triliun oke ini tapi juga tadi kalau kita ngomong-ngomong soal pelunasan utang jangan juga membebankan APBN karena APBN juga sudah bebannya sudah sangat berat begitu ya kira-kira Pak Menteri ya banyak skema pembangunan pembiayaan pembangunan tentu ada melalui APBN yang bisa langsung yang dieksekusi oleh misalnya kementerian PUPR ada melalui penugasan yang selektif kepada BUMN dengan catatan mempertimbangkan kemampuan dari BUMN tersebut yang ketiga ada skema namanya public private partnership atau bahasa Indonesia adalah kerjasama pemerintah dan badan usaha ini sudah menjadi tren di dunia internasional memang prosesnya agak sedikit rumit ada bandara New Mumbai di India 100 juta penumpang itu dibangun oleh institusi swasta bukan oleh BUMNnya India ini menjadi model dimana pemerintah bisa fokus kepada infrastruktur basic infrastruktur yang secara komersial bisa dikembangkan biar dikerjakan swasta ini kita singgung soal ikan juga karena Pak Menteri juga menyinggung soal ikan tadi ini sedikit teknis tapi agak ringan lah ya tidak hanya hutang tidak hanya hutang tapi berankas BUMN infrastruktur juga banyak yang kosong bahkan kalau saya baca data ini minus cash flow Wijaya Karya misalnya minus 1,7 triliun dan Adi Karya minus 1,4 triliun Waskita minus 105 miliar ini gimana ceritanya jadi agen pembangunan kalau modalnya aja gak ada nah kira-kira ikan bisa lanjut gak saya dari Pak Menteri dulu itu mengkonfirmasi bahwa ongkos eforia infrastruktur ini terlalu mahal kalau tadi yang dikatakan Pak Mulia Amir bahwa kita harus bangun sekarang kalau gak terlambat yang terjadi kalau eksekusinya jelek adalah barangnya tidak benar kualitasnya buruk hutangnya dan kebangkrutannya sudah di depan mata alih-alih kita sampai kepada jembatan jangka panjang kita udah kehabisan tenaga di tengah jalan ini yang terjadi dengan BUMN-BUMN kita kalau kita bicara mengenai kualitas keuangan BUMN karya kita ada yang debt to equity rasionya hutangnya itu lima kali dari kekayaan bersedia itu sudah gak sudah sangat gak layak untuk menjalankan bisnis yang sustain ini berbahaya saya selalu berkali-kali eh bahaya loh kalau BUMN ini terus menerus diminta menservis keinginan presiden dengan kampanye apa namanya infrastruktur tanpa mereka berani menolak menterinya dirut-dirut BUMN apalagi yang takut dipecat ini kolaps kalau BUMN kolaps dampaknya mohon maaf saya harus sampaikan itu juga keperbankan oke karena itu kreditnya triliunan IKN soal IKN ini kan juga sebenarnya kalau kita dalam posisi ingin mendukung tetapi bagaimana eksekusinya kita mau lihat lagi terutama adalah pelibatan investor karena ruang fiskal kita dari APBN kalau terus menerus dikerjokkan ke IKN ruang tumbuh yang lain di daerah lain juga nanti akan berkurang pasti atau sektor-sektor lain lalu bagaimana kuncinya adalah kredibilitas dari pemerintah kredibilitas pemerintah atas penegakan hukum makanya kalau di kita Pak Mahfud sangat menggaransi penegakan hukum ini sehingga kita berharap apa yang diharapkan dari Presiden Jokowi bisa kita eksekusi ada garanti gitu ya investor asing atau investor dalam negeri tertarik untuk bersama-sama investasi di IKN sudah lah kalau menggunakan APBN kita 500 triliun terlalu berat lah kita harus sampaikan karena apalagi kalau nanti 500 triliun untuk IKN makan gratis 500 triliun ini juga akan saya tanya yang lain-lain tidak akan dapat bagian nanti bagaimana dengan anggaran pendidikan dan sebagainya Pak Melia kalau tadi Anda mengatakan kalau gak sekarang kapan lagi gitu kan pemikirannya harus dari sekarang justru ini untuk masa depan tapi kalau ya terburu-buru seperti yang disinggung oleh Pak Mantri tadi terburu-buru akhirnya kualitasnya tidak ada ini juga jadi beban baru buat APBN kira-kira bagaimana ada dua hal yang ingin saya tanggapi ya pertama tadi disebutkan soal beban APBN dimana-mana kalau kita melakukan investasi itu si pemilik proyek harus naruh uang dulu ekuitas dulu dan ketika pemilik proyek udah naruh ekuitas baru kemudian perbankan ngeliat oh ini pemilik proyeknya udah mau nih gitu kan oke berarti saya akan membiayai sebagiannya lagi gitu nah sekarang kita belum melakukan itu sedang melakukan itu membangun infrastruktur yang 20% pembiayaannya dari pemerintah di IKN contohnya kalau ngomongin soal ini ya ini adalah bukti pembuktian kepada dunia investasi ini adalah down payment dalam artian ekuitas yang kita taruh di sana dan ekuitasnya sedang dibangun kan gak langsung sekali 20% namanya infrastruktur kan bangun jalannya ngebangun sumber airnya ngebangun macem-macem yang ada di IKN itu adalah proses menuju ke sana dan kita sudah punya banyak sekali letter of interest letter of intent dari berbagai investor apakah itu belum masuk ya mereka akan menunggu akan sudah sampai mana infrastrukturnya semakin banyak infrastruktur yang terbangun semakin real kelihatan proyeknya itu akan masuk dimana-mana mengerjakan proyek gedung kota saya juga urban planner ya begitu dan pembangunan kota itu memakan waktu puluhan tahun nah kembali lagi kalau saya dari sebagai pemilik proyek ini yaitu Republik Indonesia ya kalau gak dimulai sekarang ya kapan akan bisa metik hasilnya itu dalam hal yang tadi ya yang soal PBM Infrastruktur yang kedua berbagai batasan-batasan tadi biaya untuk budget yang ada di APBN kita terbatas nah salah satu program yang ada di Prabowo Gibran adalah membangun badan penerimaan negara kita ingin meningkatkan pendapatan rasio pendapatan pajak dibandingkan GDP sampai 23% nanti di akhir tahun 2029 sekarang ini 10,8% dan ini jauh di bawah dari negara bahkan negara-negara tetangga di Asia Tenggara nah kita kembalikan ke sana potensinya itu ada ini sangat-sangat mendasar kalau kita kembalikan ke kekhawatiran budgetnya gak ada dananya gak ada dananya gak ada kita akan selalu berada dalam pola pikir terbatas nah Pak Prabowo Gibran tentunya juga belajar dari Presiden Jokowi yang sekarang kita berpikir out of the box ada loh sumber-sumber penerimaan negara yang belum kita ambil kita lakukan ini jadi kita gak berpikirnya inside the box kita berpikirnya ke depan harus out of the box memikirkan pembangunan oke sebelum jeda saya juga harus minta komentar juga pada Pak Sulvikar soal IKN meskipun saya tahu Amin tidak tidak setuju dengan pembangunan IKN tapi solusi untuk tapi solusi untuk pembangunan infrastruktur yang inklusif tadi yang Anda singgung tadi dalam konteks apa namanya pengembangan ibu kota negara seperti apa? gini mas jadi perlu saya jelaskan dulu bahwa IKN ini itu adalah sebuah proyek yang punya potensi menjadi bencana besar buat Indonesia kalau kita lihat sekarang itu pembangunan sedang digelakkan di daerah yang namanya KIPP kawasan inti pusat pemerintahan yang luasnya itu seperti Jakarta Pusat dan Kuningan nah pemerintah sudah mengalokasikan sekitar 72 triliun untuk pembangunan KIPP dan untuk tahun 2022 dan 2023 sudah ada anggaran sebesar 35 triliun nah 35 triliun ini sebenarnya sedang dipakai untuk membangun wilayah yang luasnya hanya seperti Monas jadi bayangkan berapa banyak duit yang akan dibutuhkan lagi untuk membangun kawasan seluas Jakarta Pusat dan Kuningan jadi ada kemungkinan dan ini kemungkinan yang sangat besar terjadi dimana proyek TIKIN ini itu akan membengkak biayanya 2, 3, sampai 4 kali lipat jadi kita harus hati-hati mending mengambil keputusan sekarang daripada nanti kita menganggap wah ini karena sudah ada duit-duit yang sudah dianggarkan kita harus selesai sampai kemudian kita gak tahu ujungnya dimana ini disebut sebagai sunk cost fallacy nah apa yang ingin kita lakukan adalah merealokasikan anggaran untuk pembangunan TIKIN untuk membangun 14 kota yang sudah ada di Indonesia dimana kota-kota yang sudah ada ini itu akan kita beri urban infrastructure infrastruktur perkotaan yang kemudian bisa dinikmati oleh lebih dari 20 juta rakyat Indonesia dan ini akan menjadi pusat-pusat pertumbuhan baru mulai dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, all the way sampai Papua jadi inilah proses pemberatan pertumbuhan yang lebih real tidak dilakukan semata-mata pada satu titik dengan menggelontorkan biaya yang jumlahnya ratusan triliun Oke, tapi ngomong-ngomong lompatan nih Pak Sulvikar tapi banyak juga loh negara yang berhasil untuk menggerakkan ekonomi dengan memindahkan ibu kotanya contohnya Malaysia Amerika begini Malaysia itu tidak memindahkan ibu kota dia membangun kota administratif yang skalanya kecil dan jaraknya itu cuma 30 menit dari kota lumpur ya kan nah ada beberapa negara seperti berhasil membangun ibu kota baru namanya Brasilia itu tahun 60-an dan mereka itu membutuhkan biaya yang kalau pakai duit sekarang itu sebesar 1.400 triliun dan karena waktu itu pemerintah Brasilia tidak punya duit mereka mencetak duit dan akhirnya inflasi selama 10 tahun ini bermasalah belum lagi kalau kita lihat apa yang terjadi di Mesir saat ini mereka sedang membangun ibu kota baru dan biaya itu terus membungkat dan kemudian Mesir itu pemerintah Mesir akhirnya menaikkan pajak yang kemudian membebani masyarakat mereka sendiri jadi ini adalah sebuah proyek yang berisiko tinggi dan kita harus hati-hati gitu Mas baik itu tadi kita obrol soal infrastruktur nah nanti setelah jeda saudara kita juga akan perbincangkan masalah kebijakan fiskal dari penerapan APBN dan APBD bagaimana nanti penempatan-penempatan pos anggaran bisa tepat untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang masing-masing capres-capres juga punya target mulai dari 5,5 hingga 7% kalau saya tidak salah akan kita bahas sesaat lagi tetap bersama kami di Sapa Indonesia Pagi kalau tadi sebelumnya bahas infrastruktur pada segmen ini saya akan bahas bersama narasumber soal APBN dan APBD APBN 5 tahun terakhir saudara ini ekonomi Indonesia bertumpu pada subsidi dan perlindungan sosial atau bantuan sosial sebelum kepertanyaan saya akan bacakan fakta dulu data APBN untuk subsidi energi total 209,9 triliun rupiah ada BBM sampai listrik kemudian Perlinsos atau Bansos juga yang tadi saya singgung 439 triliun tahun depan anggarannya akan nambah saya beberkan fakta baru lagi utang pemerintah saat ini tembus 8.000 triliun jumlahnya yang fantastis sangat-fantasi saat ini pertanyaannya langsung akan saya tanyakan ke Mas Mulyani sumber keuangan negara ini kan cuma pajak atau utang begitu kira-kira lalu kalau Anda punya gagasan tadi dari Prabogi beran soal makan siang gratis dan sesu gratis pembiayaannya 400 triliun lebih beban negara saja sudah 8.000 triliun apakah bisa memastikan beban negara ini juga bisa seimbang dengan pendapatan negara untuk membiayai 400 triliun makan siang dan sesu gratis tadi pertama dari segi anggaran tadi saya sudah sampaikan bahwa kalau kita berpikir dengan sumber-sumber yang ada sekarang kita akan selalu berada inside the box jadi mikir oh ini terbatas anggaran terbatas bla 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 gitu nah kalau kita berpikir tentang outside the box ada banyak sumber-sumber pendapatan negara yang belum termanfaatkan secara optimal itu kita jadi bisa ada bisa kreatif gitu loh dan ini bisa menjadi sangat mungkin sumber-sumber pendapatan saya sampaikan dari segi pendapatan pajak gitu ya bagaimana rasio penerimaan pajak kita pendapatan pajak kita dibandingkan GDP itu termasuk yang salah satu terendah di Asia Tenggara ini dalam artian kita belum efisien ini mengambil penerimaan pajak dari masyarakat dan kalau kita bisa tingkatkan tax ratio tersebut itu juga dengan penerimaan negara yang semakin banyak kita bisa menurunkan tax rate atau tingkat pajaknya itu sendiri bagi masing-masing orang dan badan jadi kita berpikirnya out of the box itu baru dari yang orang dan badan tapi sebentar kalau pajak yang bisa digali yang paling besar menurut Anda dari mana kalau sektor pajak kalau dari sektor pajak dari sumber daya alam misalnya kita ingin melakukan hilirisasi jadi bagaimana agar kita hal-hal barang-barang mentah yang sekarang kita langsung jual keluar nah itu kan adanya hanya pajak ekspor pada saat yang dijual barang mentah tapi kalau misalnya kita lakukan hilirisasi itu kan value of ekonominya bergerak di dalam jadi yang tadinya kita jual harga X kita kelola uangnya masuk untuk ngelola kita jual lagi ke industri di sampingnya seharga 2x dijual lagi jadi gak mampir dulu keluar di sampingnya 3x itu value di dalam Indonesia sendiri yang berputar hanya dengan hilirisasi itu banyak kenapa itu gak kita pikirkan dan sekarang itu baru dari salah satu aja ya itu aja udah bisa banyak banget jadi kita harus berpikir out of the box banyak hal-hal yang sangat penting program makan siang gratis kita harus pastikan anak-anak Indonesia gizinya cukup dan ini bukan program baru bukan program ngasal-ngasal udah ratusan negara melakukan ini jadi dijamin gak akan menjadi beban negara baru beban APBN baru ya tidak tidak ya tadi dari sektor-sektor tadi hilirisasi ini mengilustrasikan begitu tadi Pak Amri bahwa gak usah mampir dulu keluar lalu dibeli lagi sama kita dengan harga yang mahal betul uangnya muter di dalam negeri Pak Mantri ngomongin soal utang negara beban utang negara PBN 8.000 triliun solusinya apa kalau buat ngejar Mahfud jadi kita sebagai orang yang lama di dunia korporasi selalu bilang utang is oke selama dia dipakai untuk sektor produktif yang pada akhirnya akan meningkatkan kapasitas ekonomi pendapatan negara sehingga negara memiliki kemampuan bayar atas utang tersebut oke yang menjadi problem tadi adalah lagi-lagi adalah strategi eksekusi dari anggaran saya sih dengan segala respek kepada pasangan Prabowo Gibran dengan punya kampanye makan gratis dengan angka 400 triliun Pak Prabowo ini pernah punya pengalaman eksekusi food estate yang hanya beberapa triliun saja eksekusinya gak gampang ini mau melakukan operasi masif delivery makan untuk seluruh anak sekolah usia sekolah di Indonesia saya tidak kebayang layering distribusinya kehilangan ongkos di setiap tahapannya sehingga pertama dari sisi kualitas makanan tidak terjaga anggarannya sudah habis dan secara strategi kalau itu apa namanya mau mencegah stunting itu udah banyak yang menolak bahwa stunting itu efektif intervensinya dilakukan pada seribu hari pertama dari kelahiran anak selama masa di kandungan dan kemudian seribu hari pertama setelah lahir anak SMP anak SMA dikasih makan gratis ya mereka seneng tetapi dampak terhadap apa namanya kualitas SDM menurut saya gak banyak-banyak amat kalau kaitannya dengan stunting saya mau bicara mengenai apa namanya Ganjar Mahfud bagaimana kalau Ganjar Mahfud keperbiakan atas APBN APBN ini kan politik keperbiakan betul mengenai budget ini kita akan arahkan agar UMKM mendapat porsi yang lebih besar karena apa fakta secara data menunjukkan kontribusi UMKM terhadap PDB kita di tahun 2021 itu 57% ini barang ini juga berkali-kali menjadi penyelamat Indonesia di saat krisis jangan kita berpikir kepada setiap kali mengambil langkah-langkah mudah pandemi kemarin saja UMKM yang gerak kasih kredit tidak tapi kita harus melakukan sebuah tata kelola yang strategis bagaimana Pak Jokowi sudah punya ini dari era Pak SBY dan Pak Jokowi mengenai program KUR anggarannya sudah hampir 292 triliun kita tinggal tajamkan agar eksekusinya tepat sasaran karena apa kalau UMKM kita ini mendapatkan pembiayaan yang bagus mereka akan mengalami efisiensi dari si kos produksi lalu apa anggaran lainnya alokasi lainnya Ganjar Mahfud menjanjikan 50% ruang belanja APBN akan diprioritaskan untuk UMKM dari KUR kita tajamkan alokasi kredit perbankan kita akan targetkan 35% untuk UMKM jadi sisi pembiayaan kita bereskan sisi pemasaran kita serap dari APBN lalu bagaimana di tengahnya di tengahnya adalah kita latih manajemen pengelolaan perusahaan literasi keuangannya peningkatan kualitas produk jadi yang 57% ini jangan dilupakan oleh karena itu di Ganjar Mahfud misi-misinya jelas 35% kredit untuk UMKM 50% belanja APBN untuk UMKM terus kemudian akses ruang publik untuk bisnis rintisan dan UMKM dan sebagainya instead of makan siang gratis dan susu gratis Pak apa namanya Pak Mantri tadi lebih penggerakan UMKM lebih efektif seperti ini untuk menyimbangkan APBN dan supaya terserap dengan baik dan juga memberikan kontribusi positif untuk pertumbuhan ekonomi nasional tapi saya yakin nanti malam soal susu gratis makan siang gratis kita akan juga di challenge terus oleh pasangan atau sorry ya karena itu bisa dilakukan oleh pampi asuhan negara harus berpikir yang lebih strategi dan komplek daripada sekedar Profesor Yulvikar Amir pasti saya harus berbahaya soal makan gratis dan susu gratis kalau tadi kritiknya Pak Mantri ini kan food estate aja Pak Prabowo yang relatif lebih kecil skalanya tidak beres begitu lah ini mau skala besar makan siang dan susu makan siang dan susu gratis begitu ya seluruh Indonesia loh itu seluruh Indonesia dengan anggaran 400 triliun lebih ada catatan Anda soal ini ya saya setuju banget sama komentar dari Pak Sumantri tadi itu tokcer banget gitu ya jadi Paslon Amin itu akan menghindari perilaku spending 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 dan spending yang ditabarkan oleh Paslon 02 jadi kita harus hati-hati kenapa karena kita punya keterbatasan ruang fiskal walaupun APBN kita itu sekarang udah mencapai 3 ribu triliun tetapi banyak ruang-ruang yang sebenarnya udah sangat terdesak jadi kita tidak punya privilege atau luxury untuk apa namanya menggelontorkan program-program yang menghabiskan ratusan triliun yang kemudian manfaatnya tidak bisa kita apa namanya dapatkan secara optimal gitu nah permasalahan hutang ini memang adalah permasalahan besar yang akan kita hadapi dan ini adalah legacy dari Pak Jokowi Dodo yang kita harus catat gitu dengan baik gitu ya dan ini akan menjadi salah satu pekerjaan rumah yang besar untuk pemerintahan berikutnya dan insya Allah Pak Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar sudah punya solusi untuk itu nah kalau kita lihat struktur ekonomi kita apa namanya ada satu masalah yang sangat fundamental dimana perekonomian kita itu masih terdiri dari 22% sektor informal nah dan sebenarnya angka yang dari World Bank ini itu juga bisa lebih besar dari kenyataannya gitu ya dan kalau kita lihat angka pekerja kita yang 140 juta itu ada sekitar 40 juta ada sekitar 60% yang masih terjebak di sektor informal jadi ini adalah jumlah yang sangat besar yang maksudnya kita upayakan supaya mereka bisa bergeser dari sektor informal ke sektor formal dan ini bisa dilakukan melalui pemberdayaan usaha-usaha kelas kecil dan menengah dimana kita akan memberikan pembihakan terhadap kelompok-kelompok ini supaya mereka produktif gitu jadi kita lihat apa subsidi yang akan kita berikan dari struktur ekonomi sekitar 60% itu akan kita fokuskan pada kelompok kelas menengah kecil dimana mereka akan kita beri fasilitas finansial fasilitas legalitas dan sebagainya sehingga mereka memiliki kemampuan untuk apa namanya melakukan produktif ekonomi secara baik dan ini akan memberi kontribusi ke perekonomian kita karena ketika mereka masuk ke sektor formal mereka punya NPWP mereka bisa bayar pajak walaupun mungkin jumlahnya juga tidak terlalu banyak tetapi kalau misalnya broad base-nya itu lebih luas maka kontribusinya terhadap pendapatan negara itu akan meninggal tadi mirip-mirip berarti ya ini UMKM dioptimalkan dari APBN supaya apa namanya juga bisa menggerakkan perekonomian nasional dari bawah begitu nah saya sebenarnya punya satu pertanyaan lagi tapi waktu terbatas kalau masih soal makanan dua kalimat cepat saja oke silahkan makan gratis itu energi gizi dan nutrisi bagi anak-anak itu kita anggap sebagai investasi sama seperti pendidikan gratis ya gizi dan nutrisi bagi anak-anak kita juga harus kita pastikan yang kedua soal UMKM yang akan menyediakan makanan-makanan ini siapa ya kan UMKM juga ya kan ibu-ibu yang di sekitar sana sekolah-sekolah juga itu make sense ya kalau memang begitu tapi kita nantikan praktiknya saya punya pertanyaan lagi sebenarnya penyakit APBN APBD ini yang terserap jarang sekali on time gitu rata-rata mepet di akhir tahun ini karena ada saya gak tahu ada apa atau ada penimbunan anggaran sehingga bunganya dimakan rame-rame itu saya gak tahu nah semoga bapak-bapak ini nanti malam punya solusi untuk memberikan masukan kepada cawapres masing-masing soal ini saya juga punya catatan soal itu nah closing statementnya dari Pak mantri dulu deh nanti malam cawapres yang akan dipersiapkan untuk debat Pak Mahfud bagaimana ininya terutama soal infrastruktur katanya juga jadi masukan penting oke jadi negara ini urusan yang sangat serius dan harus hati-hati kita harus mengeksekusi program dengan skala yang sangat luas dengan stakeholder yang macam-macam oleh karena itu pasangan gajar Mahfud selalu menyampaikan narasi besar di bidang ekonomi adalah soal keberbihakan kita ingin membangun ekonomi yang lebih merata yang lebih inklusif lalu siapa aktor yang akan kita berikan afirmasi tadi saya udah sebutkan adalah kelompok bisnis UMKM kita secara jelas dalam visi-visi kita menyebut angka-angka yang akan kita target di samping angka-angka lainnya penciptaan 17 juta lapangan kerja pertumbuhan 7% membangun 10 juta rumah layak huni memberikan 35% alokasi kredit perbankan untuk UMKM 50% belanja APBN untuk UMKM dan sebagainya ini adalah bagian dari strategi untuk melakukan pertumbuhan ekonomi yang bukan hanya berkualitas tetapi juga merata bagaimana caranya adalah memilah atau mendistribusikan mesin-mesin pertumbuhan ekonomi tadi bukan hanya kepada pemain-pemain besar tetapi juga merata secara geografis merata secara pelaku siapalah pelaku terbesarnya adalah UMKM mereka mampu menyerap 97% tenaga kerja kita itu diserap oleh UMKM jadi jangan ini kita kesampingkan oke kira-kira itu ya closing statement dari saya Pak Mulyamri silahkan ya pembangunan ekonomi termasuk di dalamnya melalui infrastruktur itu adalah investasi oke dan investasi bagi bangsa kita agar bisa keluar dari jebakan negara pendapatan menengah ini harus dilakukan dari sekarang dengan push yang besar jadi infrastruktur adalah investasi lalu kemudian infrastruktur sosial seperti sekolah termasuk juga infrastruktur melalui pemastian gizi bagi anak-anak bagi ibu hamil dan lain-lain itu semua adalah investasi kita menuju negara maju ke depan bahwa sekarang ada keterbatasan anggaran ada ruang-ruang fiskal yang terbatas kita harus berpikir out of the box kita jangan berpikir oh kita gak bisa ngerjakan A harusnya ngerjakan B kami dari Paslon 2 Prabowo dan Gibran ini kita bilang kalau kita perlu mengerjakan A kita perlu mengerjakan B kita kerjakan dua-duanya ya kita kembangkan kota-kota di seluruh Indonesia kita kembangkan juga IKN sebagai pusat pertumbuhan baru bagi ekonomi baru ekonomi hijau dan ini semua harus kita lakukan bersama-sama jadi nanti kita ayo barang-barang kerjakan ini lagi sama-sama jangan pikir jangan kita gak bisa ngerjain A uangnya hanya cukup untuk B susah baik Pak Asul Fikar terakhir untuk Anda silahkan jadi untuk Paslon Anies Paswedan dan Muhammad Iskandar yang namanya pertumbuhan ekonomi itu bukan tujuan akhir tetapi hanya cara untuk mencapai satu tujuan yang lebih fundamental yaitu adil makmur untuk semua dan untuk mencapai itu kita akan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola dimana kita tidak akan terlalu ambisius untuk menerapkan menentukan target-target tetapi harus realistis dimana kita akan melihat permasalahan yang ada di sumber daya fiskal kita di sisi lain kita juga akan menerapkan prinsip-prinsip meritokratis dan rasional di dalam membuat kebijakan yang tepat untuk masyarakat dan ini akan menjadi semacam program atau paradigma baru dimana pemihakan terhadap kelompok sosial yang paling bawah adalah fondasi dari kita apa namanya membangun pertumbuhan ekonomi untuk perubahan Indonesia baik jadi bapak-bapak inilah yang pagi hari ini ada di sini ini yang jadi penentu sukses atau tidak nya debat nanti malam debat cowok presiden jadi sudah kelihatan statementnya masing-masing yang patut kita tunggu juga langsung bagaimana nanti cowok pres bisa mengungkapkan ide dan gagasan di bidang ekonomi terutama infrastruktur dan APBN yang sudah kita bahas pagi hari ini semoga bisa juga menuntun Anda pada pilihan yang terbaik untuk bangsa ini terima kasih Pak Sulfikar Amir anggota Dewan Pakar Timnas Amin lalu Mulia Amri anggota Dewan Pakar TKN Prabowo Gibran serta Pak Sumatri Suwarno dari Wakil Sekretaris TPN Ganjar Mafud telah berbagi perspektif terima kasih Pak Mas Mantri Mas Muli Mas Radhi thank you dan